Nanti beliau akan berada di panggung Makassar Patient and Tech Week 2022 sesaat lagi. Oke, baik kepada rekan-rekan media kami persulakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan ini dia, rekan-rekan sekalian, para peserta dari Makassar Patient and Tech Week 2022. Waktu yang kita nantikan untuk mendengarkan bersama-sama keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Makassar. Kepada Bapak Dr. Esenyal Haji Ram dan Pemantuk, kami persilahkan dengan hormat. Kayaknya kalau harus lipat. Karena kalau terlalu formal nanti kayak orang tua rasanya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, seluruh anak-anak muda Makassar yang saya hormati. Sebuah event yang bagus sekali, yaitu Passion and Technology. Saya kira ini sebuah acara dengan filosofi yang sangat tinggi. Gairah dan teknologi, saya kira itu adalah bahagian yang tidak bisa dipisahkan. Maka bagaimana kita menggairahkan sesuatu dan bagaimana kita dengan teknologi agar tentunya kita bisa mendapatkan sebuah cita-cita yang biasa kalau di luar itu dinamakan better life. Kehidupan yang lebih baik. Pertanyaannya, sebagai positioning saya sebagai wali kota. Bagaimana sih gairah dan teknologi membangun Makassar? Nah itu pertanyaannya. Apa yang harus kita buat? Dalam bahasa perkotaan atau dalam bahasa sosiologi perkotaan, Passion itu adalah sebenarnya public engagement. Bagaimana mengundang orang untuk terlibat? Tentunya kalau orang terlibat, di samping harus ada influence, harus ada Nah, soalnya wali kota ini anak lorong jikorong. Jadi, public engagement atau melibatkan orang adalah kunci keberhasilan sebuah kota. Public engagement, sebagai orang yang bertanggung jawab atas kota ini, kita bisa mendapatkan mengukur passionnya orang. Apakah orang ini berminat atau tidak? Apa orang ini concern atau tidak? Apa orang ini setuju atau tidak? Maka memang intinya adalah di passion. Mengenggat sesuatu, siapapun dia, harus kita bisa meng-influence mereka, dan mereka bisa membangkitkan passionnya mereka. Inti membangun Makassar adalah passion. Passion sebagai apa? Apakah Makassar kita mau bawa seperti di luar negeri? Saya tidak seperti itu. Passion yang saya bangun adalah bagaimana Makassar semakin Makassar. So Makassar. Harus kita punya identity. Kita harus bangga dengan apa yang menjadi sejarah besar kita. Maka kenapa kalau Anda-Anda lihat semua judul-judul yang saya buat pasti berbahasa Makassar. Cokmok, walaupun banyak orang protes. Pak, kenapa Cokmok kita kasih nama? Tersinggung, Kak. Saya bilang jelek itu batal. Cokmok tidak, cabi itu kan kalau Cokmok. Ya imut-imut lah ya. Padahal Cokmok itu adalah komuter metromoda. Dia passionnya Makassar, tapi artinya global. TTR Smart Mart Mart Electric Jadi Mart Jadi Pak Gandeng Mart Electric Smart Enterprises disingkat TTR Kemarin saya bikin Pakandato Pasukan Penindakan Antikotor Pakandato Memang kalau kita mau Pakandatoko itu kira-kira begitu Ini passionnya Makassar. Jadi kita harus menjadi so Makassar. Semakin Makassar. Ada kepekan datuk disitu, itu nanti pintu. Kemudian membangun passion ini harus menyentuh orang. Bagaimana passion kita bantuk baru kita tidak connect dengan orang. Kalau kita connect dengan orang maka ada harus ada touchingnya. Harus ada sentuhannya. Tanpa sentuhan, passion itu tidak akan. Tidak usah jauh-jauh. Orang pacaran saja harus bukan sentuhan sentuhan muhrim, bukan. Sentuhan itu kata-kata. Sehingga orang bergairah. Engage. Engage itu kan bisa dikatakan tunangan gitu. Kalau dalam bahasa lain. Padahal itu pelibatan orang. Intinya engage itu adalah passion. Maka saya membangun Makassar semua dengan basis. So Makassar tadi. Passionnya itu adalah Makassar. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Nah makanya saya dikritik sekarang. Kenapa pada Lorong Gardanta kita kasih nama kota-kota di dunia? Nah itu lain soal. Karena kita ingin mengangkat dari dasar supaya bisa bersaing di dunia. Maka saya suruh pilih mereka nama kota-kota di dunia. Ada Lorong Washington. Bayangkan kalau orang Washington datang di sini. Washington itu kota di Amerika. Kalau di Makassar cuma Lorongji. Ya. Eh eh. Masih mau kok. Ya. Apa tujuannya? Anak-anak Lorong yang lahir akan bertanya What is the Washington? What is the London? dia akan lihat di Google kemudian dia belajar soal itu dan kemudian dia akan mengglobalisasikan dirinya bahwa dia adalah bahagian daripada dunia ini. Itu adalah motivasi. Inspirasi. Ini juga passion. passion. Jadi kalau dalam perancangan kota passion itu dari judul-judul. Saya pada saat periodi pertama dunia terkenal dengan revolusi 4.0 atau smart city. Maka saya tidak mengikuti mereka. Saya bikin dengan passionnya Makassar. saya bikin namanya Sombere and smart city. Orang dulu heran beraninya itu Pak Wali campur-campur bahasa Inggris sama bahasa Makassar. Saya tidak pernah malu dengan itu. Akhirnya di 2019 dari 10.000 kota di dunia hanya 102 kota di dunia yang diakui sebagai smart city dan Makassar listing di ranking 80 di dunia. bisa dilihat Google ini tidak piti kanak-kanak ini bisa buka Google smart city index 2019 tertinggi di Indonesia kita mengalahkan Manila, Rio de Janeiro Johannesburg kita kota-kota dunia jadi kita masuk list orang tanya dan saya berkeliling seluruh dunia hanya gara-gara Sombere tadi saya pernah diundang oleh Presiden Obama 2016 bisa dilihat di Google juga ada beritanya 2016 17 Februari saya diundang bicara di San Francisco di yang namanya TPP Trans Pacific Partnership di bahagian US Asian Business Council yang bicara di Indonesia ada empat orang Pak Jokowi Pak Tom Lembong Pak Dino Pak Tijalal dan anak Lorona Makassar empat Inggris tidak jelas tapi diundang di situ pokoknya kita campur caci pokoknya passion Makassar yang penting gaya Makassar pokoknya harus berani tahu gak saya bicara di depannya siapa ini di depannya ini masalah gengsinya itu bukan diundang di Amerika bukan bicara di depan 200 CEO seluruh dunia ada Zuckerberg ada Tony Fernandez ada CEO BP CEO Visa CEO seluruh dunia menteri saja yang dari Thailand saya satu podium sama dia satu satu panel gugup karena di depan para CEO seluruh dunia tapi saya sampaikan begini bagaimana bicaranya saya mau terangkan tentang Makassar ini saya bilang my name is Muhammad Ramdan Pomanto saya pun bicara terakhir baru pembicara sebelumnya itu Menteri Energi dan Komunikasi Thailand gugup perempuan dia pegang begini sudah ditegur madam waktu habis apa semua dia tetap gugup kalau saya terakhir bagaimana menarik kita ini tapi karena dasar passion Makassar kita punya namanya brave heart kita punya keberanian itu modalnya anak-anak Makassar apa pun keberanian itu ada kata kajili-jili itu ada positifnya talek-talekang itu kan ujung-ujung di depan itu maka saya bilang I'm the mayor of Makassar my name is Muhammad Ramdan Pomanto but this is the long name everybody call me Danny saya kasih lihat setiap hari kita melihat peta kan peta itu kalau kita berasakan wartime jadi waktu dunia jadi kita di sebelah kanan kita punya different angle saya bilang we have different angle saya putar kita kaget di tengah kalian kan di tengah coba kau lihat ini dunia hari ini padahal dunia memang seperti ini tapi kita selalu dalam sudut pandang yang berbeda coba kita lihat apa yang yang luar biasa dari dari pandangan dunia ini coba kalau ada google coba bisa dilihat anda akan melihat dua blok Amerika waktu itu lagi lagi keras-kerasnya Amerika dan China tapi kau lihat di tengah-tengah itu ada tipik temunya namanya Indonesia nah saya zoom Indonesia saya bilang tahukah engkau dimana saya tinggal dimana saya bertugas di sebuah pulau yang sangat unik saya zoom yang punya shape dia punya shapingnya itu very uniquely apa itu berbentuk font saya bilang berbentuk k berbentuk keyphone what's the meaning of the keyphone the key of war tepuk tangan semua orang kuncinya dunia ada disitu ada evidensinya karena geologi itu kalau dilihat di sejarah geologi 50 tahun India itu dari 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 Afrika dia tubruk itu dia tubruk Asia kemudian jadi Himalaya jadi terpisah tapi di Sulawesi ini lengan-lengannya bertemu jadi kalau saya bilang menjadi key of war itu ada potong cerita mereka tubruk tangan dan Alhamdulillah setelah sesi pertanyaan 8 pertanyaan itu sama saya semua rupanya dia berminat dengan apa yang saya sampaikan termasuk mengenai sombere saya bilang what is the sombere saya bilang sombere is the great hospitality is the great humble and great brotherhood smart city is only about the hardware and software sombere is about the hardware heart hati jadi ternyata sombere itu luar biasa dan mereka tepuk tangan terus dan terakhir jadi di Nopati itu lihat dia bilang best marketer best marketer dia puji-puji terus padahal mati jadi dia tanya ini rumit-rumit ini inggris jelas saja ini baru dia tanya rumit-rumit rupanya jawaban juga cukup memuas kan kenapa begitu saya turun langsung Tony Fendaris hampiri saya visa hampiri saya ada foto-fotonya ada foto-fotonya jadi banyak di saksiku ada evidence-nya semua tapi saya ini kan tidak suka viral-viral karya begini ini susahnya jadi surah sekalian tentang gairah jangan kita menjadi orang lain sebagai anak Makassar anak Sulawesi Selatan kita harus semakin Sulawesi Selatan tapi karena saya bicara Makassar itu tadi Makassar mau dulu nanti orang salah sangka kalau saya bicara yang lain yang kau ketahuan nanti kau salah paham kalau kau salah paham Alhamdulillah sekarang Somber Smart City dicontoh semua terus apa yang terjadi dengan Somber Smart City sekarang Alhamdulillah kami masuk the member of Asian Smart City Network cuma tiga di Indonesia kita memberi konstribusi aplikasi telemedicine kita telemedicine kita sudah ada sebelum Covid ada kita memberi konstribusi beberapa aplikasi di ASEAN dan kita cukup disegani di ASEAN makanya kenapa kalau kami undang orang dari luar pada datang semua kemarin tahun ini bulan Juli saya diundang oleh Australia diundang habis itu dua minggu di Australia empat hari di Makassah diundang di Amerika gara-gara apa gara-gara salah satunya adalah gara-gara lorong lorongji kenapa kita mengerjakan sesuatu itu sungguh-sungguh walaupun kadang-kadang netizen kadang-kadang tidak lihat banyak karena-karena saya tidak pusing karena hate atau kebencian itu tidak menentukan masa depan kita kalau kita cuek tapi kalau kita perutus hancurku itu kalau perutus lawam aku itu netizen anak-anakku yang saya hormati nah terus bagaimana kita membangun Makassar membangun sesuatu kota itu harus ekosistem hulu hilir semuanya kita harus sentuh banyak yang kritis sama saya katanya arsitek kenapa dia tidak bangun gedung betul itu pertanyaan saya dipilih rakyat itu bukan jadi kontraktor gedung saya dipilih rakyat itu bukan bangun-bangun gedung saya dipilih rakyat adalah memberi solusi orang-orang di bawah maka nah kali ini baru kita akan bikin hulu hilir dunia hari ini ya kenapa saya di Amerika diundang di tempat yang sangat bergensi namanya National Science Foundation Department and State sebuah lembaga BRIN nya Amerika yang meneliti semuanya termasuk NASA diteliti disitu Pentagon diteliti disitu dan semua para peneliti di dunia yang terkenal yang saya ketemu begitu kami diundang di tempat itu dia kaget juga termasuk saya diundang oleh Menteri Singapura menanyakan itu kok diundang disitu ya ada sahabat saya beberapa menteri di Singapura dia langsung dia dengar saya dari Singapura pas saya dia dari Amerika masuk di NSF dia pengen tahu apa nah saya tanya sama teman-teman kebetulan sama ITB sama teman-teman di Universitas di Amerika why Makassar saya bilang kenapa kau undang Makassar ternyata suara-suara sekalian dunia hari ini lagi tidak baik-baik saja dunia ke depan tantangannya sangat berat berat karena apa karena kita sedang mengalami banyak bencana 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 apa itu pertama bencana populasi dunia dengan kapasitas dunia tentang logistik atau makanan idealnya itu 6 miliar sekarang 8 miliar 2050 diramalkan menjadi 10 miliar orang makanya orang akan berebut ruang orang akan berebut makanan orang akan sensitif kejahatan makin meningkat karena orang berebut ruang dan makanan pertama yang kedua kita sedang mengalami bencana alam meteorologi disebut cuaca ekstrim ekstrim weather di seluruh dunia banjir jangankan diantang jangankan di pacarakan di Las Vegas di Amerika di California banjir juga tapi disini lebih banyak banjirnya di media sosial daripada banjir yang sebenarnya seluruh dunia kenapa begitu karena hujan yang turun namanya itu 6 degree skenario skenario 6 derajat kenaikan suhu bumi sekarang sudah dilaunching oleh NASA sudah ada metodologi untuk mendinginkan bumi karena bumi sekarang sudah naik 1 derajat lebih menjelang 1,5 derajat es mencair es mencair ini sekarang saya sudah bilang dari dulu begitu bakteri-bakteri di bawah tanah yang terdesak oleh intrusi air laut naik ke atas makanya penyakit aneh-aneh muncul banyak penyakit aneh muncul nah saya dengar di berita tadi lagi saya berita namanya virus yang 48 ribu tahun lalu hidup setelah di Siberia diambil dari Siberia silver rice naik air muka air laut maka pemanasan global memicu suhu laut membuat cuaca jadi ekstrim yang dulu hujan itu itu kira-kira bentuknya seperti syawar kalau ada ember ditusu-tusu bawahnya hujan yang dulu seperti itu terus hujan sekarang tidak begitu ini yang ditumpah satu kaligus tidak ada satu daerah pun di dunia yang tidak banjir ini sejarah pengetahuan maka dunia mengalami baik kekeringan maupun banjir sungai-sungai di Eropa sungai Rain sungai Sain sungai Thames itu airnya sisa 30% di Colorado airnya sisa 10% maka kapal-kapal pengangkut barang di Eropa itu mengurangi bebannya padahal dia banyak butuh justru kurang bebannya jadi mahal itu kedua yang ketiga bencana pandemi kemarin yang masih berlangsung sampai sekarang yang melumpuhkan dunia yang keempat bencana geopolitik dan perang Ukraine sama Russia empat bencana ini menyebabkan satu bencana yang paling ditakuti yaitu bencana pangan kalau itu terjadi perang di mana-mana kacau dunia dunia ini kiamat nah inilah inilah para peneliti bersama teman-teman ITB peneliti disana itu UPEN Universitas Pennsylvania UC Boulder Universitas Colorado Boulder ya kemudian Virginia Tech dengan dengan ITB meneliti dibawa National Science Foundation apa bagaimana mencegah supaya tidak ada krisis pangan di dunia ternyata penyebabnya adalah antara masyarakat dengan sumber pangan terlalu jauh terlalu jauh namanya cokmok sudah mobilku yang saya janji ada soalnya susah ini barang-barang pokoknya lecin sedikit tapi bagi saya saya terus baik karena kadang-kadang saya rindu kalau tidak di bali-bali netizen rindu-rindu juga karena saya tumbuh dari situ malah tumbuh dari kritikan karena kita ini memang banyak orang kritisi kita karena kita bukan siapa-siapa anak raja bukan anak bangsawan bukan anak politisi bukan kita cuma anak lorong saja yang ingin membuat sesuatu yang biasa jadi luar biasa nah disitu kadang-kadang banyak orang marah adakah comok disitu kamu tak comok dulu lihat dulu comok dulu banyak orang kali belum lihat lihat dulu pada ini supaya saya lihat ini comok mereknya metaki ada metaverse apa ini menang metaki kalau metaka nanti dibilang botol nanti takut tongak juga jadi saya bilang metaki metaki itu ya dibanyak kalau kompetisi kita menang lihat modelnya tidak ada model begini anak lorong jangan bikin ya jauh 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 orang kaget kaget semua tapi ya di dalamnya ada metaverse kita pakai metaverse juga ada augmented reality ada virtual reality disitu semua dengan sensor sensor mobil ini mobil tidak pakai siapa-siapa saya kumpul semua geril saya suka model-model geriliawan nah itu namanya passion ada gairah kita untuk membuat ada inisiatif nah inilah yang akan menghubungkan dari lorong ke lorong sekarang kita sudah punya 1029 lorong di dalamnya kita masukkan banyak konten dan menariknya ini dia langsung recharging pakai matahari ya recharging pakai matahari pokoknya insya Allah semua ini tetere lagi kita bikin tetere itu pagantik anak-anakku sekalian yang saya hormati maka teknologi ini tadi teknologi dan passion menjadi penting kalau kita punya teknologi tanpa passion tanpa gairah kita hanya akan jadi pengikut saja menjadi followers tapi kalau kita punya gairah kita ciptakan itu teknologi kita tidak jadi followers kita jadi inventor kita jadi penemu kita menjadi penggagas kita menjadi ide sendiri nah ini tetere tapi tidak begini sekarang lebih canggih lagi ini dulu ide awal iya awal baca saya kok tetere mart electric smart enterprise jadi jangan kok pikir apa namanya kata-kata makasar tidak ada kepanjang yang inggrisnya ada saya akan bikin macak makasar city core makasar city core arena ya city core arena jadi sports center sports center ada di sebentar atau ada nanti tidak nah saya bikin di pantai losari jap perate dulu kita sekarang kita jap perala kita bikin jap perate kita kasih naik lagi di atas jadi bahasa makasar semua ya bahasa makasar semua dan Alhamdulillah ini menamanya passion semangat ya tapi jangan kok juga jadi piti-piti harus ada artinya harus ada kajiannya ya kemarin itu pakan datuk gara-gara ada yang pelesetkan itu saya punya petugas itu sampai banyak ada institusi yang tersinggung padahal bukan saya bicara begitu baik kita bikin dulu yang sedikit nyeleneh tapi bagus pasukan penindakan jadi pasukan jadi sudah pakan penindakan anti kotor pakan datuk jadi passion itu perlu sekali nah surat-surat sekalian jadi makasar itu kita bangun dari yang sel terkecil di lorong sampai ke hubnya ya misalnya jap perate hubnya kemudian ada hub olahraga ada sirkit kita bangun karena bos kita kasih baik tapi kalau begitu lebih kita nonton filmnya dulu capetong gak bicara ini betul teriak putar ki dulu putar ki dulu mulai japarate dulu japarate japarate di pantelosari dia sudah masuk IPRO pemerintah pusat dan pinisi sultan oh ini MGC MGC ini disitu ada mall pelayanan publik ada mall inovasi mall investasi dan mall OMKM dan pusat pengendalian namanya MARVEK Makassar virtual economic center ini kita bangun tahun depan November selesai insyaallah ini kalau kita lihat ini kita pikir arsiteknya dari luar negeri tidak arsiteknya ada disitu semua anak-anak muda semua kenapa passionnya Makassar kita lihat ini ada eskalator langsung ke lantai 9 di atas itu taman juga menghadap pantai nah kira-kira begitu itu nah ini japarate pantelosari nah kita lihat nah pantelosari kan begini dia naik ke atas dibawa parkir mobil di atas kita jalan itu sana yang 2018 saya launching city hall kita yang baru nah kita lihat ini mall 1,5 kilo kemudian dibawa langsung kalau ada jet ski semua dibawa air tanpa ada reklamasi baru itu langsung ke bawah jadi terintegrasi semua ada spektator yang menampung 2 ribu orang ada 3 pokoknya kebetulan saya sudah pernah keliling-keliling hampir di seluruh dunia insya Allah ini berbeda dengan yang lain insya Allah jadi sekarang japarate orang orang naik di apa namanya jalan di atas orang selalu tanya what is this japarate skywalk ya kira-kira begitu pokoknya kalau ini jadi 2 tahun investasi 5 triliun sebentar lagi kita akan tender investasi tidak pakai uang negara dan disitu ada koridor milenial itu ada koridor milenial tempat kursus band tempat jadi apa namanya public speaking tempat apa namanya untuk lati body language misalnya apa semua ada semua sepanjang itu untuk ya kira-kira little hollywood lah ya yang dari hollywood kita pindahkan disitu belum pi dalamnya dikasih lia ini belum pi nanti nanti berikutnya pi ya nah ini macah yang menarik nah stop dulu stop stop jadi kita nanti bisa jogging di dindingnya ya dindingnya kita bikin tempat jogging begitu merah-merah jadi orang lari di dinding jadi orang lari di dinding jadi orang lari lagi jalan kita lihat disitu tidak pernah ada ide begitu di dunia lanjut lanjut coba putar-putar ya itu di pinggirnya itu biasa orang lusur-lucuran ini tidak joggingnya orang jogging disitu nah itu nah ini orang naik jalan lari tempat konser 5000 seat tempat atraksi semua olahraga 5000 kapasitasnya kapasitasnya ini belum selesai desainnya ini lagi sementara kita sempurnakan ini pertanyaannya orang mana arsitek saya bikin saya bikin saya bikin saya sedang tunggu mah tunggu mah yang begini rakyat dulu dibawa kasih baik baru kita bikin yang begini begitu orang misata sudah jalan kita kasih jalan karena tidak ada waktu kalau ada 2 periode kalau jadi wali kota tidak ada 3 periode oke karebosi karebosi nah kita lihat karebosi beda idenya semua idenya original semua idenya nah lapangan sintetik ya sintetik lapangan ini 70 miliar lapangannya sintetik nah di dia kita jogging ada di atas ada di bawah dan 24 jam 24 jam kemudian dia connect dengan kandrerong ini pasal makasar lagi kandrerong ini sementara persiapan tender saya tender dini dia sebelum untuk tahun depan dan insya Allah Desember semua jangan mokok ini jangan mokok ini sudah mi sudah mi sudah mi ya nah itu salah satunya dari 18 proyek strategis yang kita akan bangun di Makassar pokoknya kalau itu jadi tambah mantep ini miliar Makassar dan kita akan bangga kenapa kita harus bersiap sebagai kota terdekat kota metropolitan yang terdekat dengan Nusantara IKN saya bilang sama orang-orang bule kita mempersiapkan itu di dalam itu Japerate ada LRT ada LRT oh ano coba coba beda yang ano apa namanya Nyubalai Kota ada jadi Youtube itu kalau tidak salah Nyubalai Kota ya coba Nyubalai Kota saya kasih lihat dulu ya di Youtube di Youtube mau ada di Youtube Nyubalai Kota 2018 ya kenapa saya perlu kasih tahu tahun nanti orang ada yang tanya Pak kita contohkan Menara Kembar Menara Kembar itu 2020 2021 2020 saya 2018 saya sudah launching kira-kira adakah 2018 contohnya 2021 nah kira-kira begitu di Youtube di Youtube ada ada oke ya perlu perlu kita tahu konsepnya ini saya bikin ini desain gedung setelah kotak kosong jadi makanya ada kotak-kotak juga di dalam karena menjelak mana jadi tunggunya kotak kosong ada di oke minum Pak dulu kalau begitu tunggu-tunggu belum ada bisa maksudnya jangan kau salah loading nanti kau loading Menara Kembar sudah oke ini 2018 dan situ saya bilang see you soon see you soon 2022 waktu 2018 ternyata memang ditunggu 2022 memang yang tengah itu DPR DPR dan ini lobbynya ini dermaga jadi pinisi masuk nah ini pinisi masuk di tengah-tengah bangunan itu namanya passionnya adalah so Makassar jadi di tengah-tengah lobby gedung itu pinisi pantai ini 2018 tapi masih canggih nah itu tempat parkir tempat stasiun nano tapi saya bungkus tanah sehingga kelihatan seperti bukit padahal itu adalah nah LRT ini FS nya Korea Selatan sudah bersedia membuat FS gratis untuk kita nah itu bukitnya itu bisa kita di atas di Alamiah tapi di bawahnya sebenarnya tempat parkir dan stasiun nah ini kotak-kotaknya tapi bulat jadi ini kotak kosong ini bundar kosong jadi ini investasi juga investasi juga tidak memerlukan uang negara kalau Jepang Ratu itu dua tahun kalau saya tender Januari kemungkinan setelah F8 kalau sudah pemenang F8 kita konstruksi orang sibuk-sibuk pilkada 2024 2025 sudah dirismikan ya saya kebetulan SK saya sampai 2026 ya kecuali kalau 2024 ada jalan yang lain yang kau salah sangka ya karena kalau kau salah sangka ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah kalau begini DPR susah susah orang demoy kalau dia mau demo dia mau di laut memang direncang khusus kalau dia pakai elicopter visa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tinggal bagaimana kita menemukan ruang itu dengan usaha Nasihat saya Janganlah kita sampai bertemu Atau mengidap satu penyakit Yang tidak pernah ada obatnya Apa itu? Kutuh! Malas! Jangan sama sekali malas Karena malas itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya Dan hanya kita yang bisa Ini lawannya passion tadi Makanya kalau orang punya passion Insya Allah orang tidak malas Dan saya selalu bangga dengan anak Makassar Saya sampaikan bahwa di Makassar itu Itulah kumpulan anak-anak yang sangat kreatif Ada tiga kata-kata Yang kadang-kadang dikonotasikan negatif Padahal Itulah kata-kata Yang memberi tanda bahwa Anak Makassar anak kreatif Pertama Anak Makassar itu pekaca Dia suka kaca-kaca ke sesuatu Itu kreatif Dia selalu merubah sesuatu Dulu waktu kita Saya masih remaja-remaja Kadang-kadang Ada dua bannya motor Jadi satu ban Ya Jadi semua dia rubah Jadi dia tidak puas dengan satu bentuk yang membosankan Yang kedua Anak Makassar itu pagiakang Dia giyaki dulu Dia giyaki dulu Itu bentuk kecerdasan Dan anak Makassar punya satu namanya Ya Kurang bagus didengar Tapi sebenarnya itu bagus Tala-talaekang Tala-talaekang itu adalah Dia keluar dari barisan Itu out of the box sebenarnya Ya Orang bilang kajili-jili Itu out of the box Itu yang dicari dunia hari ini Tahu tidak Siapa orang yang paling mahal dibayar Yang dibayar orang paling mahal dicari Seperti di Facebook Dan di Di Twitter yang sekarang sekarang Elon Musk sekarang yang paling Anu kemudian Zuckerberg juga masih Oke Bill Gates Ya Adalah para pemimpi Yang bisa menembus Kalau orang Para pemikir besar itu Dia lihat ini Dia lihat tembusan di belakangnya apa Yang lebih besar Dan janganlah jadi orang Kadang-kadang Ada ide besar Pikirannya kita kecil Yang kita salahkan ide besar itu Itu orang paling celaka Ya Padahal pikirannya harus disalahkan Karena pikirannya kecil Makanya saya bikin caption itu biasa Ide besar Itu harus Pasti lahir dari pikiran besar Yang dibenci oleh pemikir-pemikir kecil Ada kata-kata Mengatakan Orang cenderung Membenci apa yang dia tidak tahu Dan Jangan seperti Lalat Lalat itu sudah dikasih tahu Bahwa madu itu lebih baik dari sampah Tapi tetap dia ke sampah Banyak sekali Dan Kalau anda memiliki ide besar Mulailah Karena Kalau anda mulai 50% usahamu Insya Allah selesai Dan Tiga kata kunci Kalau anda ingin maju dengan passion dan teknologi Yang pertama Berpikir positif Keep positive thinking Pernah dengar namanya World Disney Yang bikin Disneyland Yang bikin Pixar Pixar itu tiga dimensi Yang terkemuka sekarang Tahu gak siapa itu Walt Disney Walt Disney itu adalah Kartunis miskin Di Amerika Saking miskinnya Tidak ada rumahnya Dia tinggal di gudang tua Dia kartunis Dia tinggal di gudang tua Malam-malam Kenapa ribut ini gudang Ada apa Karena orang ini Pengen tahu Dia tunggui tengah malam Ternyata Gudang itu penuh tikus Tikus Lagi bermain-main disitu Dia amati Kalau kita sebagai orang normal Di Indonesia Kalau ada tikus Pasti kita cari Mana itu balok-balok Normalnya itu Mana itu sapu Supaya dipukul itu tikus Mana itu racun tikus Atau lem tikus Tapi dia tidak Dia lihat ternyata tikus itu Makhluk yang lucu Baru dia ingat Ternyata dia kartunis Dia mulai melukis Lukisan pertamanya Dinamakan Mikey Mouse Dan mulai dari situlah Dia kaya Hingga dia mati Menjadi orang yang terkaya Kedua di dunia Setelah Bill Gates sebelumnya Gara-gara Positive thinking Terhadap tikus Mau lihat cerita tentang Negative thinking Hitler Meneliti tentang Negative thinking Dia tangkap Empat orang Dia kasih masuk dalam kotak Dua kali dua Dia sampaikan Tertutup semua Dia cuma kasih satu Lubang kecil Dia bilang Dua jam kemudian Satu jam kemudian Saya akan masukkan Gas Beracun Kau akan mati semua Maka dua jam setelah itu Dia buka Mati semua tempat orang Ternyata Gas beracun itu Tidak pernah ada Tapi karena dia bilang Mati misaya Mati misaya Mati misaya Mati betul Jadi benarlah Kata Al-Quran Orang akan Diberikan oleh Allah Sesuai dengan Persangkanya masing-masing Jadi keep Positive thinking Kedua Ini penutup ini Selalu bikin networking Bermanfaat bagi orang Jangan memutus-mutuskan networking Kita menjadi hatersnya orang Kita ikut-ikut juga di medsos Mengatai-ngatai orang Ini orang paling suluh sebenarnya di dunia Harus kita menjadi liker Dalam hal-hal yang baik Karena Kita maju karena orang lain Bukan karena diri kita sendiri Saya dulu begitu Belajar dari begitu Jadi kalau saya itu Sebagai arsitek Tidak mungkin saya datang ke Lain Pak Saya ini orang jago Pak Weh Jago sekali saya ini Pak Pas orang-orang bilang Poh-poh Ngorok ini Saya dengan tim Saya presentasi Dan ada orang tim Bimbisik Pak Pak Dhani itu Punya karya begini-begini Oh begitu ya Jadi jangan kita bilang Kita butuh orang lain Kita butuh orang lain Kenapa Nabi punya 4 sahabat Butuh orang lain untuk sukses Semua Toko-toko dunia Punya sahabat-sahabat Steve Jobs Punya beberapa sahabat Bill Gates Bertiga dia Waktu disuruh bikin apa gitu Dia bilang Oke jadi Padahal belum dia bikin itu Bertiga dia Menghadap dulu Dimana gitu Saya lupa ceritanya Dengan sahabat Jadi keep Selalu bikin network Keep positive thinking Networking Dan yang ketiga Ini yang paling inti adalah Orang tuamu Karena itu berakahnya Yang masih punya orang tua Tidak ada saya lihat Orang sukses di Indonesia Dia kuncinya selalu Mengabdi pada orang tuanya Apalagi ibunya Saya kira Itu tiga hal Kalau kita ingin Exist hari ini Dan ingin unggul di masa depan Dengan dua hal tadi Kuasai teknologi Atau bikin teknologi Bukan kuasai Dengan apa Dengan passion Atau gairah Gairah positif kita Dengan kreatif kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik kita berikan tepuk tangan yang meriah Sekali lagi Terima kasih Pak Wali Luar biasa Wow Insight yang sangat luar biasa Menjadi penonton kita pada malam hari ini Mohon berkenan Pak Tapi udah Kita kasih kesempatan untuk minum dulu ya Kan panjang lebar tadi memberikan insight Sebelum kita Mohon Persilakan untuk bisa berfoto bersama Mohon izin Kepada Pak Kadis Dan juga Pak Kabit Kemudian juga dari ketua KONI KNPI Dan juga Dari CEO Skena Dan juga para narasumber Dokter Uding silahkan dok Untuk juga bisa bergadung Berfoto bersama dengan kebanggaan kita Wali kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto Yang juga tadi Memaparkan beberapa program-program luar biasa beliau Yang kita Dalam mengantarkan Bapak Enak Ini dia para narasumber kita yang luar biasa Dan juga keynote speaker kita Bapak Wali Kota Makassar Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah Tidak terasa ternyata Sudah sampai di hari kedua Makassar Passion and Flag Week 2022 Dimana tadi juga ditutup oleh pemaparan dari Wali Kota Makassar Yang memberikan banyak sekali motivasi Insight untuk kita semua yang hadir disini Selanjutnya kami mau kesedihan untuk dapat berfoto bersama di bawah Jadi nanti kepada seluruh audiens dan juga kepada peserta boleh berdiri Silahkan boleh berdiri semuanya Ayo silahkan Mambis juga boleh berdiri Silahkan berdiri Foto bareng Foto bareng Foto bareng Sekali lagi Ayo teman-teman yang di belakang